Beralik informasi lain, pemirsa kisah gigi perjuangan guru di tanah air untuk mencerdaskan anak bangsa ternyata tidak sebanding dengan kepedulian pemerintah terhadap nasib mereka. Seperti nasib miris yang dialami guru di salah satu SEP negeri Takengon Aceh Tengah yang hanya digaji 10 ribu rupiah saja per bulannya. Pendidik atau guru merupakan penyumbang bagi kemajuan suatu bangsa. Bahkan guru disanjung begitu luar biasa karena diibaratkan pelita dalam kegelapan, lembun penyejuk dalam kehausan, dan sebagai patriot pahlawan bangsa. Namun pengabdian menjadi seorang guru di tanah air memiliki beragam cerita, seperti yang dirasakan para guru honorer di SMP negeri 44 Takengon Aceh Tengah. Di sekolah yang berjarat 30 km dari pusat kabupaten ini tercatat ada 10 guru honorer yang mengabdikan diri. Mirisnya, para pahlawan tanpa tanda jasa ini hanya menerima honor 10 ribu rupiah sebulan. Salah satunya adalah Nirwana, guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan rohani. Nirwana tetap bertahan meski hanya digaji sangat minim dalam satu bulan. Sementara untuk menopang kebutuhan keluarga, ia bersama suami menggarap kebun dan menanam cabai. Dari hasil kebun inilah, ia bertahan untuk tetap bisa mengabdikan ilmu yang dimilikinya kepada para anak didik, serta merajut impian keluarga kecilnya. Saya tulus ikhlas, biar ilmu saya nggak hilang dan biar anak-anak pintar, itu aja. Itu aja, niatnya memang tulus. Meskipun nggak ada imbalan, nggak apa-apa lah. Yang penting ikhlas tulus untuk mengajar anak-anak itu pendidikannya bagus, itu aja. Nirwana berharap pengabdian dirinya serta guru honorer lain suatu saat mendapat perhatian pemerintah daerah, minimal bisa diangkat menjadi guru kontrak. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Yusradi, Ainews melaporkan.